Bikim bangga satu Indonesia Ivan Gunawan menggandeng Putri Ariyani jadi model fashion show kalahkan desainer luar negeri. Bikim bangga satu Indonesia Ivan Gunawan menggandeng Putri Ariyani jadi model fashion show kalahkan desainer luar negeri internasional. Berkarir dan berkarya di luar negeri dan diakui di dunia internasional di Ariyani. Bikim bangga, party, anniversary, atau event special come to the right place. We're proud to be the premier local catering company and we pride ourselves on providing amazing food and drinks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke baiklah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga update berita tentang Putri Ariyani hari ini. Putri Ariyani jadi model internasional, busana brand lokal. Tampil kece dengan gamis dan kimono. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Selain aktivitasnya bernyanyi, penyanyi berusia 17 tahun ini juga membagikan unggahan lain termasuk ketika jadi model modest fashion brand lokal. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram story-nya baru-baru ini. Putri Ariyani membagikan potret dirinya dan dua model lain berpose dalam balutan busana brand lokal NBRS. Potret pertama menunjukkan influencer Alivia, Dianisa, dan dilanjutkan dengan foto influencer Richa Etika Ulhaq. Baru di slide ketiga tampak Putri Ariyani duduk dengan latar piano hitam. Puraih Golden Bazaar Amerikan Scott Talent 2023 ini berbalut gamis berwarna berpaduan hitam, hijau, dan abu-abu dari jenama lokal itu. Penampilannya kian kece, dilengkapi kimono bernuansa senada. Warna hitam kerap memberi kesan elegan dan mewah pada penampilan bunda kakak. Sarimbit NBRS pun terdapat pilihan warna hitam juga loh bunda kakak. Selain musisi muda yang telah meraih juara keempat di Amerikan Scott Talent 2023 tersebut, brand lokal ini juga banyak menggandeng pesohor ternama Tanah Air. Mereka mengenakan busana dengan padu, padan, epik, dan beraneka warna. Sebelumnya, saat berlaga di semifinal Amerikan Scott Talent 2023, Putri Ariyani tampil berbalut cap gown bernuansa baigi yang didominasi sentuhan payet. Gaun yang dilengkapi aksen ekor panjang berpayet itu dikenakan Putri bersama hijab warna senada yang juga tampil berkilau dengan payet penuh. Melengkapi visualnya, make-up Putri Ariyani dipoles dengan rona yang tak jauh berbeda dengan gaunnya. Dari bubuhan Eyesedo hingga perona pipi, penampilan memukau Putri Ariyani diabadikan dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Amerikan Scott Talent. Video berdurasi 5 menit dan 44 detik tersebut dibuka dengan darah muda ini beraksi dengan piano. Kini Go Internasional, Putri Ariyani ungkap role model di dunia musik. Penyanyi muda tanah air yang kini sudah Go Internasional, Putri Ariyani bertemu dengan David Foster, komposer dan pencipta lagu asal Kanada, pertama kali saat konsernya di Indonesia. Sebagai mana diketahui, Putri Ariyani merupakan penyanyi tamu yang sukses tampil dalam perhelatan musik yang bertajuk Hitman Asia Tour 2023 lalu. Harumkan nama Kampar, Putri Ariyani tampil luar biasa di kancah internasional, yaitu Amerikan Scott Talent. Gadis 17 tahun asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tersebut berhasil membuat bangga Indonesia di kancah internasional dengan penampilannya yang sangat memukau dan membuat merinding para penonton dan juga juri pada ajang Amerikan Scott Talent 2023. SMM Yogyakarta selalu dukung langkah Putri Ariyani Beraih juara 4 Amerikan Scott Talent, Ariyani Nisma Putri alias Putri Ariyani tiba di SMKN 2 Kasihan Bantul atau Sekolah Meningah Musik SMM Yogyakarta pada minggu kemarin. Didampingi oleh kedua orang tuanya, maksud kedatangannya tersebut untuk mengobati kerinduannya terhadap sekolah, teman-temannya, dan juga bapak ibu guru. Kepala Sekolah SMM Yogyakarta, Agus Suranto menuturkan pihak sekolah selalu mendukung langkah yang diambil Putri Ariyani ke depannya dan selalu memberikan dorongan untuk terus maju sampai apa yang dicita-citakannya terwujud. Untuk proses pembelajaran tidak akan menjadi masalah, kami dari pihak sekolah memberikan kebebasan bagi Putri Ariyani untuk memilih model pembelajaran yang diinginkan dengan melihat kesibukan Putri karena sekarang ini sepak terjang Putri demi Indonesia. Jadi kami dari pihak sekolah selalu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Putri Ariyani, ungkap Agus Suranto. Agus Suranto menambahkan, walaupun mendapatkan juara keempat, tetapi Putri Ariyani mendapatkan juara satu di hati setiap orang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Karena setiap lagu yang dinyanyikan oleh Putri Ariyani, pesannya selalu tersampaikan dengan baik oleh para pendengarnya. Semoga ini juga menjadi sesuatu yang bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia internasional, jelasnya. Selain itu, Putri Ariyani merupakan contoh bagi setiap anak karena setiap anak memiliki bakat dan potensi sehingga kami pihak sekolah selalu memberikan ruang yang sangat terbuka. Dikimbangga satu Indonesia, Ivan Gunawan menggandeng Putri Ariyani jadi model fashion show kalahkan desainer di luar negeri. Egoi, berkarir dan berkarya di luar negeri dan diakli di dunia internasional di Ariyani. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!